selamat menikmati dia bumbuin ya teman-teman sekarang ayamnya mau saya lap kering dulu nah ayamnya harus dilap benar-benar dilap kering ya teman-teman seperti ini pakai tisu dapur dan bahan buat marinasinya nah ini sudah dilap kering ya teman-teman sekarang saya siapkan bahan-bahan untuk marinasinya disini saya cuma pakai garam 2,5 sendok teh garam ya teman-teman terus merica bubuk merica bubuknya dibanyakin terus terus saya kasih kaldu ayam sedikit dan ini ada 2 siung bawang putih sama jahe yang mau saya parut ya teman-teman sekarang saya parut dulu nah ini jahe sama bawang putihnya sudah saya parut dan saya campur dan saya campur sama garamnya ini nah ini saya sudah cuci tangan ya teman-teman terus saya campurkan begini jangan pakai air nah seperti ini ya teman-teman terus kita oleskan di ayamnya ini jadi mudah banget teman-teman selamat menikmati nah sudah tercampur rata seperti ini ya teman-teman saya pindahkan di piring kemudian saya tutup pakai plastik nah dan ini saya mau marinasi 4 jam ya teman-teman saya taruh di dalam kulkas selama 4 jam kalau sudah 4 jam nanti saya setim tapi sebelum disetim 15 menit sebelum disetim saya keluarkan dulu dari kulkas baru disetim nah sekarang masukkan kulkas dulu ya teman-teman nah teman-teman setelah 4 jam sekarang saya mau setim ya ini tadi sudah saya keluarin dari kulkas selama 15 menit nah sekarang saya setim selama 25 menit disetim disetim selama 25 menit terus nanti kalau sudah 25 menit kita matikan api dan kita biarkan di dalam panci itu selama 15 menitan ya teman-teman baru nanti kita buka tutupnya nah ini ya teman-teman sambil nungguin ayamnya itu matang kita siapkan saus buat cocolan ayamnya nanti nah disini saya siapkan daun bawang sama jahe saya akan potong tiris-tiris kemudian saya akan potong kecil-kecil kita cincang halus begitu ya teman-teman nanti bisa disiram pakai minyak panas tambahin garam itu boleh bisa juga digoreng sebentar kasih garam aja yang banyakan udah cukup itu aja teman-teman nah ini ayamnya sudah matang ya teman-teman sudah 20 menit terus saya diamkan di wajan 15 menit sekarang saya buka bismillahirrahmanirrahim nah seperti ini teman-teman sekarang airnya mau saya buang ya nah ayamnya ini tadi sudah saya pisahkan airnya ya teman-teman dan ini air kaldunya saya simpan dulu dan sekarang ayamnya mau saya potong-potong bismillahirrahmanirrahim querermatirrahim sayang-teman airnya 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 Tuh teman-teman Udah mateng ya Dan ini juicy banget nah ini ya teman-teman sudah saya potong-potong sekarang kita goreng sausnya nah ayamnya yang tadi ini saya siram dengan kuahnya yang tadi ya teman-teman di atasnya biar cantik itu ya teman-teman nah sekarang kita goreng jahenya dulu terus cuma kita kasih garam aja teman-teman kalau udah kayak ini aja kita matikan api nah udah seperti ini aja teman-teman buat cocolanya simple banget kan nah ini dia teman-teman steam ayam garam sama merica terus bawang putih sama jahe terus ini cocolanya tuh Chinese food ya teman-teman ini orang Hong Kong orang Cina seperti ini terima kasih terima kasih Terima kasih.